Halo sahabat assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel Zona Tusser di kesempatan video kali ini saya akan membahas satu skema kerja pendingin lemari S2 pintu ya sahabat update terus pengetahuan-pengetahuan baru ya sahabat mengenai lemari S2 pintunya beberapa hari kemarin saya sudah membahas mengenai lemari S2 pintu ya sahabat kali ini saya membahas kembali semoga dengan bahasan-bahasan yang saya sampaikan akan menambah satu rincian pengetahuan buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada lemari S2 pintu memiliki skema sirkulasi udara atau siklus pendingin yang sedikit berbeda dengan lemari S1 pintu ya sahabat lemari S2 pintu ini memiliki beberapa komponen dan alat bantu sebagai konstruksi kerja daripada zat pendingin atau freon disini yang akan saya bahas adalah mengenai lemari S2 pintu yang beberapa konsumen menanyakan kenapa lemari S2 pintu itu tidak mengalami pembekuan atau mengalami lengket pada ruangan freezer ini sementara untuk lemari S1 pintu itu seringnya pada umumnya terjadi lengket ketika memproduksi bunga es pada evaporator pada dasarnya kerja dari sebuah freon atau zat pendingin itu sama ya sahabat tidak jauh berbeda ya hanya berbeda pada skala volume yang terdapat pada ruangan pipa atau berbeda pada bentuk dan karakternya ya sahabat jika lemari S2 pintu ini no frost atau non bunga es pada ruangan evaporator ini ya sahabat sementara untuk satu pintu itu memiliki sistem pendinginan defrost atau terjadinya bunga es pada dinding-dinding atau pada ruangan evaporator ini ya sahabat sehingga untuk lemari S1 pintu itu lengket ya sementara untuk lemari S2 pintu tidak lengket ketika kita membuatnya atau membekukan satu material di dalam evaporator ini atau ruang freezer ini seperti air yang kita taruh ke dalam ruangan ini ya sahabat lemari S2 pintu menggunakan evaporator dengan jenis yang berbeda dengan evaporator yang satu pintu ya sahabat lemari S1 pintu memiliki evaporator yang tidak seperti dua pintu ya tidak seperti ini namun evaporator itu terbentuk secara langsung dapat digunakan atau dapat dijadikan satu wadah sekaligus untuk material yang kita manfaatkan ke dalamnya dan untuk evaporator jenis lemari S2 pintu ini bentuknya seperti radiator yang dilengapi dengan beberapa sirip-sirip ini ya sahabat untuk membantu mempercepat penguapan pada ruangan ini ya sahabat sehingga dengan sirip-sirip yang terdapat pada evaporator dua pintu ini dapat menghasilkan asap yang lebih banyak yang kemudian sirkulasi daripada evaporator tersebut akan disemburkan melalui van motor yang akan turun ke bawah ya sahabat di ruangan pintu bawah disini ada stereofoam atau satu komponen yang dibentuknya mengikuti alur daripada bodi lemari S yang terdapat di ruangan bawah ini sehingga dengan bentuk stereofoam yang seperti ini itu akan dapat mengalirkan udaranya ke bawah demikian penjelasan singkatnya ya sahabat mengenai lemari S nofrost atau defrost atau perbedaan satu pintu dan lemari S dua pintu terima kasih sahabat sudah menyaksikan video saya semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi sahabat semua sekian salam teknik